Terima kasih. Di awal abad ke-14, di akhir abad ke-15. Itu beliau dari Banten. Sampai dengan ke awal Jawa. Ujung Jawa. Kuasanya luar biasa. Masih Hindu. Dan pemerintahannya, Masya Allah, ketika Islam masuk, itu gak ada pertentangan. Biasanya. Ulama sudah ada, nyaman, tenang, biasa. Yang paling hebat, ketika sedang inspeksi, datang ke Karawang. Daerah Karawang. Ditemukan seorang perempuan, namanya Nyai Subang Larang. Sedang membaca Al-Quran. Nyai Subang Larang itu, itu diantara muridnya Sheikh Qura. Sheikh Qura itu nama aslinya Sheikh Hasan Udin. Ketika pulang dari Mecca, maka disebut Umul Qura, maka disebut Sheikh Qura. Bikin pesantin beliau di Karawang. Sampai sekarang masih ada pesantin Sheikh Qura. Baik diantara muridnya namanya Nyai Subang Larang. Baca Al-Quran. Begitu dibaca, datang ini, mendengar bacaannya. Melihat siapa yang baca, seketika jatuh hati. Bukan jatuh kaki, hati. Masya Allah. Begitu dilihat, langsung menganjukkan lamaran. Penguasa, Raja, Kaya, Tampan. Masya Allah. Tiba-tiba anak antum dilamar. Kira-kira terima nggak? Kaya, Tampan, Penguasa. Diterima nggak? Halo? Jangan dulu, lihat dulu. Ini kan bukan muslim. Bukan pakeo, bukan muslim. Kur'an surah kedua, ayat 221. Lihat kalimatnya. Jangan Anda menikahi perempuan-perempuan yang belum beriman. Orang Islam yang wajahnya biasa-biasa, itu lebih bagus daripada menikah dengan non-muslim tapi rupawan. Pilih mana? Pilih perempuan soleha tapi parasnya biasa, atau non-muslim tapi cantiknya luar biasa. Pilih mana? Nggak ada pilihan yang ketiga, nggak usah maksa. Nggak usah maksa. Nggak ada pilihan ketiga. Kur'an tidak memberikan pilihan ketiga. Itu ujian iman. Masalah pasti. Saya yakin pasti pilihan ketiga. Kalau bisa, Ustaz cantik dan beriman. Masya Allah. Iya. Selalu begitu. Maka, ini yang paling menarik. Yang paling menarik, dulu orang berislam. Berislam itu kuat, benar. Begitu datang, saya ingin melamar Anda. Apa kata beliau? Lihat. Kalau orang sudah terbiasa melafatkan lafad Allah, lisannya berkata benar, maka akan kaku mengatakan yang buruk-buruk. Lisan yang selalu bersyahadat tidak akan pernah mengucapkan kalimat yang keluar dari syahadatnya. Kaku. Lisan yang selalu berkata benar, katanya baik, akan kesulitan mencari kosa kata yang kotor. Antum kalau terbiasa berkata yang baik-baik, akan berkata yang kotor itu nggak akan bisa. Mencari kosa katanya susah. Sama dengan lisan yang selalu bersyahadat. Sembilan kali dalam sehari. Sembilan kali paling minimah. Subuh sekali, duhur dua kali, asar dua kali, maghrib dua kali, isya dua kali. Asyadu anna inahainallah. Asyadu anna Muhammadur Rasulullah. Lisan orang bersyahadat, mustahil bisa mengungkapkan dengan lisannya kalimat-kalimat yang mengurangi nilai syahadat. Masuk Islam dulu kata Nyai Subanglarang. Masuk Islam dulu, baru saya ikut. Dengan, nggak ada apa-apa. Padahal dihadapannya seorang pengusaha, penguasa. Penguasa, tampan, punya kekuasaan, tapi kalimat itu kalau sudah lekat dengan Allah, nggak ada nilainya yang lain. Allah. Maka apa yang dikatakan dari sini? Begitu keluar, ya, saya masuk Islam. Tidak ada yang duga. Tidak ada yang duga. Masuk Islam, menikah dengan Nyai Subanglarang. Lahirlah kemudian tiga anak utama. Anak terutamanya disebut dengan Walang Sungsang. Ya. Mungkin lahirnya agak sedikit bermasalah, ya. 1423. Yang kedua, lahir Rara Santang. Lahir tahun 1426. Yang ketiga, Raja Sengara. Begitu lahir melotot, ya. 1427. Raja Sengara. Baik, yang paling menarik semuanya masuk Islam, jelas. Walang Sungsang berubah nama jadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Masya Allah. Perhatikan. Ini begitu Islam masuk, membawa perdoman kebaikan, jadi baik. Dengan Hindu, tidak ada masalah. Dengan Buddha, tidak ada masalah. Tiba-tiba masuk Islam, dan berubah jadi kebaikan. Tiba-tiba, apa yang terjadi, ini yang saya tunjukkan. Ini berubah jadi Abdullah Iman. Kemudian, ini Rara Santang berubah jadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Pergilah haji. Saat pergi haji itu, tiba-tiba setelah selesai, mau kembali, datanglah seorang laki-laki yang melihat Syarifah Mudaim, kemudian jatuh hati, minta kepada kakaknya Abdullah Iman untuk melamarnya. Maka diizinkan menikahlah kemudian. Menikahlah Syarifah Mudaim dengan seorang laki-laki itu. Namanya siapa? Namanya Syarif Abdullah. Berasal dari Mesir. Maka diboyonglah ke Mesir. Saya simpan dulu di sini. Abdullah Iman, kemudian pulang ke Nusantara. Bertemu lagi dengan bapaknya. Setelah pulang, Prabu Siliwangi punya gelar pamanah rasa, namanya manah rasa, ditugaskanlah kemudian untuk membimbing daerah. Lihat, mulai membimbing sekarang. Daerah yang sangat kumuh, saking kumuhnya disebut dengan lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Masya Allah. Di sini ada campuran-campuran etnis. Dari ada Arabnya, ada Cinanya, ada kemudian orang lokalnya. Dan enggak ada masalah. Begitu orang Islam datang, kita akan jadi bagus. Oh, mereka campuran. Dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Caruban yang bercampur. Pekerjaan utamanya yang ambil udang. Yang ambil udang, udang-udang kecil, dibikin kemudian terasi. Pakai air. Air, 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 rebon. Jadi rebon, air, rebon, air, rebon. Orang bilang sana ci, cirbon, cirbon, cirbon. Jadi cirbon. Orangnya caruban, tempatnya berubah dari cirbon. Ditata dengan baik, jadi makmur, jadi bagus. Berhasil di situ. Begitu nilai keislaman dilakukan, haji pulang dari sana, merubah lemah wungkuk, yang kotor jadi cirbon. Etnis yang bercampur, punya kemudian tetap usaha yang baik. Caruban hasilnya keren menyebar. Sampai ke wilayah Lasem. Antem kalau nanti dari Semarang, Belok ke Demak, Demak ke Kudus, Kudus ke Pati, Pati Kerbang, ke Lasem. Lasem ini Masjid Agung, sekitar, enggak terlalu jauh lah ya, 200 meter lah, dari Masjid Agung sebelumnya, ada sebelah kiri, arah pantai namanya Caruban. Sampai sekarang Caruban. Ya, karena ada etnis di situ, termasuk Cina pertama, datangnya lewat sana. Karena itu disebut dengan Caruban. Ini lemah wungkuk, jadi cirbon. Yang ini, pulang ke Nusantara setelah 20 tahun, bawa anak. Anak yang bernama Syarif Hidayatullah. Maka ketika pulang, kemudian diberikan wilayah, wilayah di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Teman-teman sekalian, ternyata disinilah yang menyebar Tislam, menyebar Tislam. Syarif Abdullah ini ternyata, anak seorang ulama, yang juga berdakwah di Nusantara. Lihat Madrasah Nabi, melahirkan seseorang, datang ke Baros, menyebar. Dan Baros punya keturunan, menyebar lagi. Da'wah, da'wah, da'wah. Dari situ muncul kemudian peradaban, kehebatan, kemajuan. Apa yang terjadi, di antara saudara aja ini, Syarif Abdullah, punya anak namanya Syarif Hidayatullah, menguasai Gunung Jati, Syarif Abdullah ternyata adiknya, adiknya, dari seseorang yang bernama Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu, siapa dia? Itu adalah anaknya Ahmad Jumadil Qumra. Dari Maulana Ishaq itulah kemudian, melahirkan kehaji Ahmad Dahlan. Yuk saya turunkan. Kehaji Ahmad Dahlan, nama asalnya Muhammad Darwish. Dan beliau belajar, dengan saudaranya Muhammad Asyid bin Ash'adi. Kemudian pertama kali, belajar dengan kehaji Soleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mecca, belajar dengan kehaji Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, dengan Syah Atar Masih, belajar di sana, kembali lagi, kemudian Muhammad Darwish berubah jadi kehaji Ahmad Dahlan, bin kehaji Abu Bakar, bin kehaji Ilyas, bin kehaji Sulaiman, bin kehaji Murtado, bin demang jurang juru Kapindo, bin demang jurang juru Sapisan, bin kehaji Girbak, bin Maulana Ishaq. Salah persis dengan, beliau mendirikan Muhammadiyah kemudian, tanggal 18 November 1912. Salah persis dengan nasabnya, kehaji Muhammad Hashim bin Ash'adi, yang mendirikan hadatul ulama, tanggal 31 Januari 1926. Beliau kehaji Muhammad Hashim bin Ash'adi, bin Abdul Wahid, Abdul Wahid nama aslinya, bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, Abdul Halim nama aslinya, Panggeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadi Wijaya, bin Abdullah bin Abdul Fattah, dikenal dengan Joko Tingkir, yang kemudian bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman, bin Maulana Ishaq. Walid Radian Ainul Yakin. Siapa Maulana Ishaq itu? Siapa Maulana Ishaq itu? Keterunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasad. Al-Hasad anaknya Ali bin Abi Talib, Allah Ta'ana Anhu. Ali bin Abi Talib, suaminya Fatima Az-Zahra. Fatima Putih Muhammad SAW.